Ini ayat yang aneh ibu bapak Ini ayat yang seandainya kita diizinkan untuk tidak percaya pada satu ayat Barangkali ayat inilah yang pertama kali tidak kita percaya Coba kita lihat maknanya Kamu lihat gunung-gunung itu Keselatan gunung Semeru Kemudian apa kata Quran Kita mesti mengatakan gunungnya meneng Gunung Semeru mulai mbah buyut kita Mbah buyutnya buyut kita ya disitu Meneng Tapi kita dikoreksi oleh Al-Quran Gunung-gunung itu melaku Bahkan kemudian kata Quran Marosah melaku kaya awan dulu Kaya mendung Seandainya Duduk Quran yang ngomong Sudah kita tolak Nah gitu ya Gunung kok melaku gitu ya Tapi ke Quran Tugas kita kan gitu ya Tugas kita kan gitu ya Kalau pada teks ini ya percaya dulu Perkoro gak paham ya mungkin nalar kita Yang memang Yang sanggup Gitu loh ya Leperkoro sih Nggak Otomatis Tapi ini perkoro gunung Kita ngeyelah Gunung mulai malam Mulai disay meneng Kan mari ngomong Gunungnya melaku Terus dikira mabuk Gunung melaku Enggak Pak ini Quran yang ngomong gitu Ya Nah ini Terus siapa Menjelaskannya ini Pak Ibu bapak yang sudah pernah Umroh Karena umrohnya Zaman sekarang kan Pesawat ya Enggak lagi pesawat Tempat laut Pesawat Coba ibu bapak Ketika naik pesawat Itu pilotnya kadang-kadang Mengatakan begini Para pelanggan yang Terhormat Pilot Pesawat sedang berada Pada ketinggian 33.000 Kaki Di atas permukaan Ayan laut Jadi sekitar 10 kilo Bergerak dengan kecepatan 900 km per jam Wiss Montor 100 km Wiss Wiss Ini 100 km per jam Jadi 9 kali kecepatan Motor yang Wiss gitu pak Jadi ya apa Wiss 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 Ya rasanya begitu Tapi jenengan coba Lihat Minggir ke jendela Lalu lihat keluar Gimana pesawatnya Gimana pesawatnya Diam Jadi kalau kita Lihat ke jendela Lihat pak Diam pesawatnya Terus Apa Pernah Jendengan Oh pilotnya kokla Nah gitu Pesawat menengok Dia mau ngebut Enggak kan Tapi Enggak mikir juga Lewat semua ya Fenomennya ini lewat Pilot ngomong lewat Ganti pikiri Ganti pikiri Ya Nah Kayak gitu Jadi kita merasa diam Ya Dalam pesawat itu Kita merasa diam Tapi Keponakan kita Yang di atas Ini Yang Yang melihat itu Teriak-teriak Gitu kan dulu Ketika kecil Melihat pesawat Kan gitu Ya Nah Kayak gitu Gunung itu Ya Di bumi Kita Di bumi Enggak melihat Gunung itu melaku Karena apa Karena sama-sama Menaiki bumi Tapi buminya Bergerak Di ruang angkasa Ya Mengelingi matahari Itu Seperti awan Seperti debu-debunya awan Itu kan juga di ruang angkasa Itu salah satu penjelasannya Penjelasan yang lain Itu adalah Apa namanya Lempeng Pergerakan Lempeng benua Begitu Pak Jadi dulu Benua kita itu Satu Satu kesatuan Itu sekitar 190 juta Tahun yang lalu Tapi kemudian Berjalan Lalu terbelahlam Jadi lima benua Sekarang ini Itu Menurut Apa Ahli-ahli Geofisika Ya Nah Itu Ya Bahkan kemudian Ditegaskan Watasirul jibalus sayron Gunungku melaku Sak melaku-melakune Ayo Ditegaskan Ya Nah Begitu Ditegaskan Ditegaskan